Patek itu diawali dari seperti ini nih Lebam-lebam kayak gini Ada yang berkomentar patek itu diawali dari bintik hitam kering Tidak, patek itu seperti ini diawalinya nih Nah makanya saya itu tidak mau untuk berdebat masalah pertanian Karena masing-masing memiliki lama-lama akan seperti ini dia Setelah seperti ini, kemudian dia mengering seperti ini nih Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan, selamat sore ya Sekarang hari Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024 Waktu sore sekitar pukul 16.05 lor ya Ataupun jam 4.05 lor ya Nah dan ini update terbaru cabai rawit kaliber hari ini lor ya Di usia kalau tidak salah 186 hari setelah tanam Nah dan ini berarti 3 hari setelah dilakukan perawatan tahap pertama Untuk mengantisipasi ataupun membasmi penyakit patek ataupun antraknosa Nah dan seperti ini lor nih buahnya alhamdulillah Di hari ini sudah mulai banyak yang matang lor ya Nih seperti ini tuh, lihat tuh alhamdulillah ya Nah di hari ini saya akan melakukan penyeprayan tahap kedua Untuk membasmi penyakit patek ataupun cendawan patogen Yang berada pada organ tanaman Seperti salah satunya pada apa ya namanya Di dalam sel tanaman Dan seperti ini lor nih Alhamdulillah ya sudah terlihat mulai banyak buah yang memerah Dan cuaca di sore ini seperti ini lor ya Untuk mempersingkat waktu dan durasi Mungkin sebelum saya membahas tentang pupuk dan dosis yang digunakan kali ini Terlebih dahulu saya akan melakukan penyeprayan lor ya Dikarenakan ini waktu terus menerus semakin sore Dan juga ini cuaca seperti ini lor Ditekutkan ini keburu hujan lor ya Nah nanti akan saya bahas lebih lengkap Dari pupuk dan dosis yang digunakan Dalam perawatan cabai rawit kaliber Tahap kedua untuk membasmi penyakit cendawan patogen kali ini Sebelum dibahas lebih lengkap Baiknya simak dulu cuplikan berikut ini Dari pupuk dan dosis yang digunakan Dari pupuk dan dosis yang digunakan Alhamdulillah kawan ya Untuk penyeprayan sore ini baru saja selesai dilakukan Dan ini perkembangan Setelah dilakukan penyeprayan nih lor Lihat Bunganya alhamdulillah jadi buah semua lor ya Nah kita geser ke bagian sini Dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 17 lewat 25 menit lor ya Sebentar lagi akan Apa namanya azan maghrib untuk berbuka puasa Dan untuk apa Penjelasan tentang pupuk dan dosis yang digunakan Dalam perawatan cabai rawit kaliber hari ini Untuk membasmi penyakit cendawan patogen Penyebab patek Insya Allah akan dibahas besok hari Sabtu Ataupun hari Minggunya lor ya Kita melihat perkembangan Satu ataupun dua hari setelah dilakukan penyeprayan nih lor Seperti ini tuh Apa namanya Berbunga lagi Kemudian Pembentukan buah lagi Dan proses pembesaran dan pematangan buah Nih lor lihat Sekarang sudah mulai rame lor ya Mari kita masuk ke bagian sini lor Ini nih sudah nggak kuat nih Ini harus di Apa namanya Dikasih tali lor Biar nggak patah nih Lihat nih 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 kalau didiemin pasti patah ya Nah seperti ini lor nih Perkembangan kita masuk ke bagian sini lor ya Nah lihat Tuh Ini disini tuh terkendala dengan kekurangan air lor ya Kurang lebih sudah dua minggu lebih Disini tidak ada hujan lor Ada grimis hanya sesekali Itu pun reda lagi Dan ini pun sudah Kurang lebih tiga hari lor ya Saya lakukan penyiraman Menggunakan drip tetes lor Nih Saya lakukan penyiraman Sehari satu kali lor ya Dan bisa lihat Dilihat dari kualitas pembuahannya saja nih Seperti apa ya Kurang Begitu Apa ya Kurang begitu Excellent lah intinya Karena Bisa Ketahuan nih Bahwa tanaman cabai rawit ini Kekurangan air tuh Kalau buah sih nggak Nggak kalah Lebat dan Nggak kalah banyaknya lor ya Nih tuh Alhamdulillah untuk buah Banyak Tapi ini Terkendala dengan Kekurangan air Nih Seperti ini nih Tuh Alhamdulillah lor ya Untuk buah masih Alhamdulillah Oke Cuma saja Untuk kualitas buahnya Itu kurang bagus Karena terkendala dengan Cabai rawit ini Kekurangan air Bisa dibedakan lor ya Kalau buah cabai rawit Karena kekurangan air itu Bisa dibedakan nih Lihat lor Wow Bagus lor ya Nih Tuh Apalagi kalau dari sana tuh Wow Is amazing lor ya Nih Lihat Dan seperti ini kawan ya Jika Dilihat Dari Sedikit lebih Atas lagi Ini sebenarnya Saya naik ember lor ya Nih Untuk perkembangan hari ini Sudah Banyak banget Buah-buah yang Matang seperti ini lor ya Dan ini Calon buah untuk Panen Petikan yang Ketujuh belas Nanti Insya Allah Dalam beberapa hari ke depan Ini akan dilakukan Panen petikan yang Ketujuh belas Baik lor ya Dikarenakan ini Waktu Sudah menunjukkan Pukul Tujuh belas Lewat Empat puluh menit Dan Sebentar lagi Adhan maghrib Untuk berbuka Puasa Mungkin untuk Apa namanya Perkembangan hari ini Sampai disini Dulu kawan ya Insya Allah Besok hari Sabtu Ataupun hari Minggu Kita akan bahas Dari pupuk dan dosis Yang digunakan Sambil kita melihat Perkembangan Cabai rawit kaliber ini Bagaimana Perkembangannya Setelah dilakukan Penyeprayan hari ini Kita ketemu Di beberapa hari Kedepan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Halo kawan Selamat pagi ya Sekarang hari Minggu Tanggal 31 Maret Tahun 2024 Waktu pagi Sekitar Pukul 8 Lewat 10 Menit Nah dan ini adalah Update terbaru Cabai rawit kaliber Di usia 188 hari Setelah Tanam Dan 2 hari Setelah Di aplikasikan Penyeprayan Tahap kedua Untuk Membasmi Penyakit Cendawan Patogen Penyebab Patek Secara Keseluruhan Dan untuk Update hari ini Alhamdulillah Kawannya Di hari ini Sudah Begitu banyak Buah yang Matang Nih Seperti ini Lur Dan ini Akan dipanen Insya Allah Besok Hari Senin Ataupun Paling telat Hari Selasa Lur ya Dan ini Calon Buah Petikan Yang Ke 17 Nanti Untuk Penyakit Patek Ataupun Antraknosa Sejauh ini Setelah Teknik Yang Dilakukan Kemarin Penyeprayan Tahap Kedua Alhamdulillah Terbilang Aman Lur ya Tidak Terjadi Penyebaran Penyakit Patek Yang Begitu Patal Karena Sudah Langsung Dibasmi Sekalipun Penyakit Cendawan Patogen Tersebut Berada Di Dalam Organ Tanaman Seperti Sel Tanaman Begitu Lur ya Ini Untuk Pagi Ini Buah Sangat Begitu Mompior Lur ya Tuh Alhamdulillah Kemarin Sore Sekitar Pukul 16.00 Disini Itu Ada Turun Hujan Nih Bisa Dilihat Dari Tanahnya Sedikit Lebih Basah Lur ya Meskipun Sudah Retak Retak Kayak Gini Ini Sudah Lama Banget Tidak Ada Hujan Tuh Paritnya Aja Bisa Dilihat Nah Kemarin Alhamdulillah Ada Hujan Kurang Lebih Sekitar 20 Hingga 30 Menit Dan Ini Tanaman Yang Terserang Paling Parah Penyakit Bercak Daunnya Lur ya Ataupun Rontok Daunnya Itu Rontok Tapi Alhamdulillah Tuh Sekarang Sudah Muncul Tunas Tunas Baru Lur Tuh Kan Nah Bunga Juga Turun Lebih Dekat Tuh Alhamdulillah Tuh Yang diatas Juga Sangat Terlihat Lebih Hijau Penyeprayan Di Dua Hari Kemarin Selain Untuk Membunuh Ataupun Membasmi Cendawan Patogen Yang Berada Pada Organ Tanaman Seperti Akar Batang Sel Dan Daun Juga Mampu Membunuh Penyakit Bercak Daun Seperti Ini Dan Ini Untuk Kualitas Buah Wow Amazing Kita Maju Kesini Nah Dan Mari Kita Bahas Dari Pupuk Dan Dosis Yang Digunakan Di Dua Hari Kemarin Nah Ini Banyak Daun Yang Rontok Seperti Ini Mari Kita Cek Ini Terserang Penyakit Bercak Daun Nih Bercak Daun Kemudian Ini Juga Sama Nih Kita Lihat Yang Ini Ini Juga Sama Nih Lur Ini Yang Terserang Penyakit Bercak Daun Alhamdulillah Rontok Juga Lur Ini Kalau Tidak Dispray Dua Hari Kemarin Maka Dipastikan Penyakit Bercak Daun Pun Akan Semakin Cepat Mewabah Seperti Itu Lur Nah Untuk Pupuk Yang Saya Gunakan Seperti Biasa Selalu Saya Menggunakan Perekat Penembus Perata Dan Pembasah Lur Dari 60 Liter Air Saya Menggunakan Perekat Ini Kurang Lebih 4 Hingga 6 Tutup Botol Nah Untuk Dosis Perekat Per Tangki 16 Liter Cukup Gunakan 1 Tutup Botol Setelah Perekat Benar-benar Tercampur Merata Dengan Air Kemudian Pupuk Untuk Memacu Pembungaan Dan Pembuahan Saya Menggunakan Pupuk Dari Solutus Lur Karena Solutus Ini Dia Dilengkapi Dengan Unsur Hara Nitrogen Dalam Bentuk Nitrat Sebesar 7% Jadi Kelebihan Nitrogen Dalam Bentuk Nitrat Itu Dia Langsung Bisa Diserap Oleh Tanaman Lur Dan Juga Unsur Hara Pospat Sebesar 12% Kemudian Sangat Tinggi Unsur Kalium Sebanyak 40% Dan Juga Dilengkapi Dengan Magnesium Oksida Sebesar 2% Nih Magnesium Oksidanya 2% Selain Itu Pupuk Solutus Ini Sangat Terbilang Lebih Irit Karena Dari Anjuran Pakainya Hanya 10-20 Gram Per 10 Liter Air Jadi Untuk 10 Liter Air Itu Cukup Gunakan Pupuk Solutus Ini Sebanyak 1 Sendok Makan Ataupun Per 5 Liter Air Cukup Memakai Pupuk Solutus Ini Sebanyak Setengah Sendok Makan Nah Untuk Total Kapasitas Air Yang Saya Gunakan Sebanyak 60 Liter Jadi Untuk Dosis Pakai Pupuk Solutus Ini Sebanyak 6 Sendok Makan Kemudian Manfaat Ataupun Kelebihan Dari Pupuk Solutus Ini Yaitu Mampu Melebatkan Pembungaan Dan Pembuahan Kemudian Mempercepat Dalam Proses Pembentukan Buah Pembesaran Buah Dan Pematangan Buah Selain Itu Solutus Dikarenakan Dia Sangat Tinggi Unsur Harakalium Jadi Mampu Mencegah Terjadinya Kerontokan Pada Bunga Dan Bakal Buah Jika Pembungaan Dan Pembuahan Cabai Kawan-kawan Itu Rontok Bisa Diaplikasikan Pupuk Solutus Ini Lur Ya Karena Solutus Sangat Tinggi Unsur Kalium Sebesar 40% Dan Dilengkapi Dengan Magnesium Oksida Setelah Pupuk Solutus Tercampur Merata Dengan Air Dan Perekat Kemudian Untuk Nutrisi Esensial Organik Saya Menggunakan Dari Jimmy Hantu Ratu Biogen Lur Jadi Intinya Gini Sebenarnya Nutrisi Esensial Ini Sudah Sering Saya Bahas Di Video Sebelumnya Tapi Sedikit Akan Saya Bahas Terkhusus Untuk Subscriber Terbaru Mitra Pertanian Channel Jadi Nutrisi Yang Saya Gunakan Ini Dia Memiliki Karbon Organik Sebesar 14,87% Unsur NPK 4,65% N Organik 1,14% PH 5,8% Dan Yang Lebih Utama Lagi Nutrisi Ini Dilengkapi Dengan 17 Asam Amino Dan Kandungan Unsur Mikro Lainya Nah Kemudian Untuk Dosis Pakai Nutrisi Ratu Biogen Ini Cukup Gunakan Satu Tutup Botol Ini Per 5 Liter Air Untuk Kapasitas Satu Tengki Semprot 16 Liter Cukup Gunakan Nutrisi Ini Sebanyak 3 Tutup Untuk Total Air Yang Saya Gunakan Sebanyak 60 Liter Saya Hanya Menggunakan Nutrisi Jimmy Hantu Ini Sebanyak Kurang Lebih 12 Tutup Setelah Nutrisi Ratu 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 Biogen Dicampurkan Bersamaan Dengan Pupuk Solutus Dan Juga Perekat Kemudian Untuk Fungisidanya Membasmi Penyakit Tanamanya Saya Menggunakan Amistartop Lur Karena Amistartop Ini Dia Dilengkapi Dengan Dua Bahan Aktif Sekaligus Yaitu Bahan Aktif Ajok Sistrobin Sebesar 200 Gram Per Liter Dan Bahan Aktif Di Venoconajol Sebesar 125 Gram Per Liter Nah Untuk Cara Mencampur Pungisida Sistemic Ini Saya Larutkan Dulu Pungisida Amistartop Terlebih Dahulu Pungisida Ini Dikocok Terlebih Dahulu Agar Memiliki Hasil Yang Lebih Optimal Kemudian Saya Larutkan Di Wadah Ataupun Tempat Terpisah Kemudian Untuk Dosis Pakai Saya Menggunakan Pungisida Amistartop Ini Setengah Mili Per Satu Liter Air Jadi Jika Kawan-kawan Menggunakan Satu Tengki Semprot 16 Liter Cukup Gunakan Pungisida Amistartop Sebanyak 8 Mili Karena Dari Total 60 Liter Air Yang Saya Gunakan Saya Memakai Pungisida Amistartop Ini Sebanyak 30 Mili Setelah Pungisida Di Aduk Di Wadah Ataupun Tempat Terpisah Kemudian Campurkan Pungisida Bersamaan Dengan Nutrisi Ratu Biogen Pupuk Solutus Yang Sudah Dicampur Dengan Perekat Penembus Prata Dan Pembasah Racun Sistemik Yang Terdapat Pada Pungisida Amistartop Ini Dia Mampu Diserap Oleh Organ Tanaman Luria Salah Satunya Oleh Sel Tanaman Nah Jamur Cendawan Penyebab Patek Itu Dia Tidak Ujuk Menyerang Buah Dia menyerang Dulu Perakaran Kemudian Dia Merusak Organ Tanaman Salah Satunya Sel Nah Disitulah Fungsi Dari Pungisida Sistemik Ini Mampu Untuk Membunuh Ataupun Membasmi Jamur Sendawan 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 Yang Masih Berada Di Dalam Organ Tanaman Dikarenakan Banyaknya Pertanyaan Di Kolom Komentar Kang Tolong Rekomendasikan Toko Yang Menjual Pupuk Dan Obat Yang Asli Karena Banyak Sekali Toko Yang Menjual Yang Palsu Nah Sekarang Sudah Saya Simpan Link Toko Pembelianya Di Deskripsi Video Luria Karena Toko Tersebut Adalah Toko Yang Sudah Saya Beli Produknya Dan Insya Allah Dijamin 100% Original Dan Ini Perkembangan Tanaman Hari Ini Yang Bagian Sini Lebih Dominan Serangan Patek Tapi Alhamdulillah Untuk Kondisi Hari Ini Serangan Patek Sudah Aman Terbilang Aman Karena Tidak Terjadi Penyebaran Penyakit Luria Alhamdulillah Aman Bisa Dilihat Nah Seperti Ini Banyak Yang Berkomentar Bahwa Penyakit Patek Diawali Dari Binti Kering Akan Saya Perlihatkan Luria Saya Tidak Mau Berdebat Dalam Hal Tentang Pertanian Tapi Akan Saya Perlihatkan Sesuai Bukti Di Lapangan Nih Disini Akan Saya Terangkan Sedikit Ini Sesuai Pengetahuan Saya Pribadi Patek Patek Diawali Diawali Dari Seperti Ini Lebam Lebam Kayak Gini Ada Yang Berkomentar Patek Diawali Dari Bintik Hitam Kering Tidak Patek Itu Seperti Ini Diawalinya Lebam Lebam Kayak Gini Kemudian Lama Kelamaan Dia Menyebar Lebam Kayak Gini Menyebar Kemudian Buah Saling Bersentuhan Oleh Angin Kayak Gini Kemudian Ketika Ini Basah Dia Akan Menyebarkan Penyakit Pirus Patek Dan Kemudian Lama Kelamaan Itu Akan Menjadi Lebih Banyak Penyakit Patek Setelah Penyakit Menyebar Ini Dia Akan Mengering Lama Lama Seperti Itu Jadi Tidak Diawali Oleh Binti Kecil Kering Tidak Dia Lebam Seperti Ini Dulu Patek Itu Lama Lama Dia Seperti Ini Ini Seperti Ini Dia Lama 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 Seperti Ini Setelah Seperti Ini Kemudian Dia Mengering Seperti Ini Nah Dia Kering Kemudian Berjatuhan Dan Proses Buah Mengering Seperti Ini Itu Lama Dia Kalau Tidak Dirawat Begitu Lur Ya Nah Makanya Saya Tidak Mau Untuk Berdebat Masalah Pertanian Karena Masing-masing Memiliki Pandangannya Masing-masing Makanya Saya Suka Males Kalau Berdebat Masalah Teknik-teknik Pertanian Itu Yang penting Saya Sesuai Pemakaian Dan Sesuai Pembuktian Di Lahan Begitu Lur Ya Nih Seperti Ini Terbaru Nih Seperti Ini Kita Lihat Di bagian Sini Yang Paling Banyak Serangan Patek Nih Seperti Ini Lur Sekarang Alhamdulillah Aman Aman Lur Tidak Ada Serangan Yang Lebih Meluas Lagi Nih Seperti Ini Buahnya Nih Nah Seperti Ini Nah Mungkin Informasi Yang Saya Sampaikan Dalam Pengendalian Penyakit Jamur Cendawan Penyebab Patek Mungkin Cukup Jelas Lur Ya Jika Ada Hal Yang Perlu Di Pertanyakan Seputar Pupuk Dan Dosis Yang Digunakan Dalam Penyeprayan Dua Hari Kemarin Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Komentar Dan Apabila Ada Hal Yang Perlu Di Pertanyakan Seputar Pertanian Kawan Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Di Kolom Komentar Insyaallah Akan Saya Balas Sesuai Pengalaman Dan Pengetahuan Saya Pribadi Dan Apabila Informasi Ini Memberi Manfaat Jangan Lupa Untuk Berikan Like Tinggalkan Komentar Dan Share Sebanyak Banyaknya Karena Sebaik Baiknya Orang Yang Bisa Memberi Banyak Manfaat Untuk Orang Lain Ingat Pesanku Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Dan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Informasi Perawatan Bermanfaat Berikutnya Terima